Pemerintah Kota Bengkulu saat ini melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu. Para gepeng yang ada di Kota Bengkulu akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Melalui pendataan ini, nantinya para gepeng dapat berpeluang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Baik dari pemerintah kota maupun bantuan sosial langsung dari pemerintah pusat. Dikatakan asisten suatu pemerintah Kota Bengkulu, Eko Agus Rianto. Dina Sosial Kota memang sedang melakukan pendataan tersebut. Ditambahkan Eko, hal ini agar para gepeng yang benar-benar miskin mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Bengkulu. Gelandangan dan pengemis. Mereka yang mempunyai latar belakang keekonomi. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan dan memang berhak mereka mendapatkan. Artinya kita bersyukur ya, artinya OPD dalam hal ini dina sosial sudah mulai menyentuh. Mudah-mudahan dengan pendekatan, memberikan solusi. Nah ini juga salah satu seperti apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kota. Sementara itu dalam beberapa kali penertiban di Kota Bengkulu, gepeng bukan hanya warga Kota Bengkulu, pelainkan warga dari luar Kota Bengkulu bahkan luar Provinsi Bengkulu. Sejumlah gepeng yang sempat terjaring razia pun masuk ke dalam kategori mampu karena memiliki rumah hingga kendaraan bermotor. Verdi Duensyah, RBTV Plus.